kita belajar sejarah kanjing nabi itu ternyata sebelum jadi nabi usia 40 tahun beliau sudah menjadi pedagang sejak usia 15 tahun jadi sejarah mencatat nabi Muhammad itu menjadi nabi hanya 23 tahun ya usia 40-63 menjadi pedagang usia 15-40 tahun berarti jadi pedagang beliau 25 tahun ya nah beliau sudah kaya baru jadi nabi maka ideanya itu sebenarnya adalah kaya dulu baru jadi pejabat jangan jadi pejabat baru kaya karena kalau sudah cukup dengan dirinya sendiri pasti fokusnya kepada masyarakat ya makanya kocok-kocok berjabat hati-hati nih kocok-kocok yoga kok sekarang di jalan banyak orang mendadak sumeh mendadak banyak senyum saya curiga jangan-jangan dan calak aku suara kerungu lagu bajingan loncat ke lo bajing-jangan apa nih kayak bajing-jangan kayak bajing-jangan kayak gitu Oh ngomong-ngomong oke bajingan dasar mantan purul berarti sok-sok pokok ya iya aku kayak ini purul lah aku nggak tau aku bayar nih nggak KTP ya tau tapi ya kamu kecil lemu-lemu le coba itu kalau perutnya besar biasanya Manu Ecilek lah hahaha bener loh Nekoleng le Sumbar hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh J Early Карakang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan minggk dan malah 二akitwal 우리 wabarakatuh ini ada beberapa pertanyaan sebelumnya bahwa saya mengenal Pak Zul itu sudah cukup lama kita belajar sejarah kanjeng Nabi itu ternyata sebelum jadi Nabi usia 40 tahun beliau sudah menjadi pedagang sejak usia 15 tahun jadi sejarah mencatat Nabi Muhammad itu menjadi Nabi hanya 23 tahun usia 40-63 menjadi pedagang usia 15-40 tahun berarti jadi pedagang beliau 25 tahun nah beliau sudah kaya baru jadi Nabi maka ideanya itu sebenarnya adalah kaya dulu baru jadi pejabat jangan jadi pejabat baru kaya lah Opi Zul Kifli itu sudah kaya baru jadi pejabat ya makanya kenapa hari ini perdagangan bagus karena kalau sudah cukup dengan dirinya sendiri pasti fokusnya kepada masyarakat ya makanya koncok-koncok pejabat hati-hati nih koncok-koncok yoga kok sekarang di jalan banyak orang mendadak sumeh mendadak banyak senyum saya curiga jangan-jangan calak kok mendadak mau ikut wayangan jangan-jangan jangan-jangan calak makanya nyewon saya pejabat-pejabat yang bersih inilah yang kemudian bisa membawa perdagangan baik seperti hari ini tepuk tangan kementerian perdagangan kalau ngomong akhlaki kanjing Nabi Niko G itu kan ada empat yang pertama adalah sidik yang kedua adalah amanah yang ketiga tablik yang keempat fatona sidik itu branding amanah itu marketing marketing tablik itu promosi ya kemudian yang terakhir fatona fatona itu adalah inovasi inovasi saya pikir dibawah kementerian Pak Zul ini brandingnya bagus marketingnya bagus kemudian promosinya bagus inovasinya bagus makanya kita harus ngomong baik supaya amlopnya ditambahin akhirnya sepanggungnya terus gelembuk kalau soal gelembuk pintar banget apa-apa cedak orang ayu itu tambah pintar saya saya kira sawanya kalau saya beda bisa saya gagal-gagal yang mengera mungkin menang kalau orang beda semua judul film yang menakutkan itu pasti bintang filmnya cewek ayo contohnya contohnya nyirokidul cewek maklampir cewek nini pelet cewek susana cewek wewe gombel cewek sundelbolong cewek suster ngesot cewek kesimpulannya apa kesimpulannya jelas makhluk yang horor menakutkan dan paling mengerikan adalah cewek jadi uang wedok menikah winget ngekus winget ngati-hati kita hati-hati milok film-film yang lucu-lucu laneng 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 mister bin laneng dono kasino indro laneng ipin upin laneng unyil laneng sepanggob laneng tom and jerry laneng kesimpulannya apa cah makhluk yang selalu kalan dan selalu menjadi korban adalah laneng saya itu melihat perempuan nggak bisa diatur nggak usah lihat banyak cukup dari alisnya dihapus digambar dewe kan goblok gitu loh nah mungkin padahal ang ini ada rahasia-rahasia keberhasian dari seorang zulkifilhasan di kementerian perdagangan kenapa kemarin Ramadan menjelang Idul Fitri harga-harga masih normal normal kalau saya selalu memahami bahwa harga susu itu selalu melonjak lonjak iya iya harga kacang selalu terjepin ya harga telur dibawah pisang ya hehehe 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 mga Mga Koneko Mga Hehehe Paling Mga Mga Eka A talk Hehehe scheint Helis tended toh Hehehe yab bia pak bahaya pokok cuaks hehehe mau orang terima aku ya orang terima bukti intan berlian emas bumi tutup kami gunung loroi rosok bener-bener urung balik urung tetak saya sarankan sunatnya di Jepara saja melungkere melungkere Alhamdulillah di Lampung gajah eh masa kalau belale atau apa kamu percaya mbak Eka buatan percayaan itu oh ya aku mau aja dibuktikan aku ngomong belale gajah aku ngomong sepil-sepil matamu tapi ya kamu aja lemu-lemu aja lemu-lemu soalnya ini juga ada penelitian cowok itu kalau perutnya besar biasanya manuknya jilik lah ini jaman-jaman harap nyedak ibu jenit cek wonek lemur aku powitanku ini wsa durungi ke dalam takon karo Pak Menteri aku suara lagu bajingan loncat dasar mantan purul berarti sok-sobok ayo nyanyi baceng lejata untuk Pak Menteri iya maka mas buka 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 saran ya selamat menikmati eh matur sembandun mekatan menikah kalau mau saking urung nyanyi ya Cok semangat semangat enggak mbak Elisana mbak Eka gue sing suara aja pokok lu ruwe gue tak sawer apa poin aku punya suara nyawet yang ngerum soalnya yaa ngerum Bacin aja Bacin aja Kau sana Aduh-aduh Nga Api lelah Lepat Ngarusak Nga tinggangan Cicik Lepat Bacin lonceng Nga As Ternan Aduh-aduh Nga Api lelah Nga Ngarusak Nga 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 Pacing lonceng Pacing lonceng Kas tenang Aduh, aduh, aduh Maaf di lapar Narosa Keinggangan Pacing lonceng 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 luar biasa terima kasih masih langsung buat nopo Mbak Elisa Niko suaranya api banget pribun sebabnya nopo nih resepe nomor asiannya jadi Mbak Tenten rasanya kusing pinter Niko bapak nih sebabnya sebabnya Biendri kalau mbok nih Elisa meteng wibapan rajin kirim kunten katakan nipik suara muka yang apa-apa kau sesak mbak mulu lagi mau tak tegak lagi supaya aku berkataan misalnya ini ku batiknya rakatan ya nanti kalau pikir suaranya bagus kuncinya jangan pertanyaan ke gempa menteri nopo ini bisa terenggantung ulang tahun gusin dan sing ulang tahun Mbak Elisa ulang tahun bau ulang tahun nomor perando kpng tikang doso likur w3 doso likur canggamu tiga doso likur tiga doso likur itu berapa 30-30 ya cowoknya gitu sudah nikah belum 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 bisa dong bisa saya memberikan nasihat pernikahan kamu jangan mikirnya enggak enggak karena aku jadi ingin jomblo 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 bisa seudahkan segera berakhir amin amin gimana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakamannya ya sama ngerti gue jodoh kalau dalam induk kecilikan itu walaupun kecilikan Pak Menteri so geng dalu Pak Menteri selamat malam Bapak Menteri ini kalau tanya gitu ini saya mau tanya Pak Menteri kemarin kan minyak goreng sempat langka susah dicari mahal pula ini ibu saya tuh di rumah tuh mau goreng payak itu susah cuma pakai jelantah itu apa minyak sisa itu Pak Menteri kalau ada ada aja mahal banget kadang sampai puasa makan gorengan terus begitu Pak Pak Menteri menjabat dua minggu kenapa langsung ada di mana-mana dan harganya terjangkau nih itu gimana gimana caranya sehle 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 dijawab sama Pak Menteri diperlukan wang India ini gaya banget ya India tuh punya satu keajaiban dunia namanya Taj Mahal kita punya Taj Mahal saya bilang ah orang India tuh kegeeran punya punya satu Taj Mahal saja bangga di Indonesia apa-apa mahal saya nggak bangga ngomong-ngomong ya jadi orang-orang dari teman-teman di Kemendak itu hebat-hebat ya bekerja keras ya dari pusat sampai daerah-daerah yang mengerti paham apa yang harus dikerjakan tinggal dapat pemimpin yang baik gitu aja sudah cepet selesai gitu oke tapi kan kemarin papi itu masuk setelah pandemi ya kemarin pas pandemi itu Arpi waduh ini sindian-sindian pinter jualan nih jualan apa wah dinosnen gelang dinoslosok kalung skabeh ditoloh ini minggu poman ya itu jadi kuncinya di leadership ya Iya kalau pemimpinnya mau turun mau kerja keras itu berjalan dengan sendirinya saat disini orang-orang hebat-hebat hebat-hebat iya papi Zulkifli ini kan kalau subuhan pasti kemejid ya pasti kemejid Oh betul kalau rupa-rupamu oh kurung wadhan malah susah Hong Allah 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 peradaan meneh kalau papi itu kalau subuhan Mbak Lisa itu kemejid dan biasanya beliau tuh pecinya itu dikasih uang yang yang kanan satu juta yang kiri satu juta itulah bedanya pecinya Pak Zulkifli sama dompetnya yoga jadi pecinya papi itu kaya dompet-dompet yoga kaya peci Rano isi sabar lesol awal jenis juga lah ya suge makanya sabar-sabar itu berat sabar itu susah tapi pasti indah-indahnya kapan ya sabar saja lah pola kepemimpinan seperti apa yang selama ini Pak Zul eh berikan suri taulah dan untuk orang-orang kemendak gitu ya filosofinya kita ini semua kan bekerja agar masyarakat lebih baik kalau masyarakat bahagia berarti kita tugas kita berhasil kalau masyarakat tambah susah berarti kita gagal nah kita di sini diberikan amanah disumpah harus bisa melayani dengan baik jadi intinya memberikan teladan teladan pengayom ya iya iya pengayom lah tokoh yang sobol pengayom kayak krisno itu termasuk alaibun jadi kalau Pak Zul itu lah yang kayak krisno ya Elisa apa lagu serta kayak sapa wayang do necoro wayang ya apa ya api ke sekseng gondrong-gondrong api kebureh udhawa eh udhawa contohnya Gus ya contohnya contohnya Pak presiden itu kerjanya kan waduh kerja keras ya ya kita niru menterinya niru semua masa presiden lebih tahu harga bahan pokok daripada menterinya kan malu malu jadi kita kerja keras kalau kita kerjanya baik lah dirjen-dirjen direktur-direktur menurut pegawai juga kerjanya lebih baik lagi gitu makanya saya melihat kalau Pak Zulkif itu kerjanya ada tiga nih kerja keras kerja cerdas kerja ikhlas kerja keras membuat kamu bertahan hidup kerja cerdas membuat kamu menikmati hidup kerja ikhlas membuat kamu mensyukuri hidup orang ikhlas itu ciri-cirinya satu diam-diam karena kalau ngomong namanya iklan promosi iklan dan beliau itu sangat iklan beliau itu sangat sabar kalau ada masalah saya bilang sama beliau tapi ya Gus bila hidupmu diselimuti masalah bersabarlah berarti kamu masih manusia ya karena kalau diselimuti Bijiwijen namanya ondi-undi ya benar benar-benar 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 saya senang banget seneng lah pengen makan undi-undi tak wene undi undi yang paling enak rasa nih saya ingin mulai undi undi gule undi undi sing wijen e ganjil lapih kripturan ngetong apa lagi pertanyaan berikutnya aku mau tanya tapi boleh tanya dong tapi itu kayaknya suka blusukan di pasar-pasar becek-becek apa nih jangan salah persepsi jangan-jangan papi suka yang becek-becek pasar-pasar itu loh papi mau gitu loh di pasar-pasar kemarin papi nemeni Pak Jokowi di Lampung tidak jalan yang berlubang itulah bedanya Jakarta sama Lampung Lampung banyak jalan berlubang Jakarta banyak lubang berjalan kan kita harus tahu harus tahu apa yang dirasakan oleh ibu-ibu harus tahu yang dirasakan pedagang kita mengerti baru kita bisa ambil keputusan Gus membawa persisian aja suka blusukan masa sementerinya enggak gitu ya itu sebenarnya ada adis menarik ketika pasar itu sama Nabi dibandingkan dengan masjid ya ahabul bila di'illallahi masjid dua wa abghadil bila di'illallahi aswakuhal tempat yang paling dicintai oleh Allah itu adalah masjidnya dan tempat yang paling dibenci oleh Allah itu adalah pasarnya-pasar sebenarnya itu tantangan kenapa masjid disukai oleh Allah karena li'an nahabuyutu to'ah karena masjid itu adalah tempatnya ta'at wasa suha ala taqwa dibangun atas taqwa kenapa kemudian pasar dikatakan tempat terbaik terburuk karena disitu banyak penubuhan banyak orang bohong dan lain sebagainya ini tantangan menteri perdagangan Bagaimana perdagang Indonesia bisa jujur dulu seperti menterinya luar biasa pertanyaannya Elisa api 500 ewu aku tanya dulu sebagai mas kawin ya iya cocok teh cocok nyicil 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 menafkai menafkai nah kok dicicil mas kawin dicicil kita menekiri alah pati penjah lo itulah perempuan perempuan itu hatinya seperti rekening bank maksudnya apa enggak mungkin berbunga kalau enggak ada saldonya kalau kata kasih uang biasanya di celengnya Pak ditabung Oh enggak Pak kalau saya itu sudah berjanji pada diri saya sendiri kalau saya dapat rezeki malam ini akan saya sumbangkan ke anak yatim ya teman-teman ada di tabung ya doh kalau punya lebih di tabung jangan dicelengi makanya kenapa ada bayi tabung nggak ada bayi celeng ya kamu tanya dulu sama Pak Menteri takasih Pak Menteri ini sesuai dengan yang akan datang yang yang akan dimulai ada pilek pilpres seperti Pak Menteri itu kan suka belusukan aku Apakah itu termasuk ciri-ciri pemimpin dan yang menurut Pak Zulkibri sendiri Bagaimana kriteria seorang pemimpin pemimpin yang baik jadi karakter pemimpin tadi gue sudah jelaskan ya kan tadi sudah yang dijelaskan empat sifat Rasulullah itu yaitu nah yang kedua caleg tadi apa politik ya ya maka kita malam ini ini biru ini biru ini maksudnya tahun politik ini kita boleh beragam ada warna kuning selendangnya tuh ini pink ada warna pink macam-macam nah keragaman itu itu sebetulnya keindahan kalau dia harmoni nah oleh karenanya malam ini kita ingin agar tahun politik ini boleh beragam boleh berbeda tapi kita ini satu Gus kita ini keluarga besar negara kesatuan Republik Indonesia kita ini saudara boleh berbeda tapi rukun ya Iya kita milih-milih presiden bukan bertengkar nanti kalau yang menang ini ya sudah nanti lima tahun ada pilihan lagi lima tahun ada pilihan lagi karena memilih itu kan orang punya penilaian masing-masing ada yang bilang yang terbaik A ada yang bilang B ada yang bilang tidak apa-apa itu demokrasi tapi sekali lagi itu semua dalam rangka ya kita berlomba-lomba untuk berbuat baik sebagai bangsa sebagai saudara sebangsa tanah air boleh warnanya beda boleh pilihannya beda tapi sekali lagi kita ini keluarga besar maka disimpulkan sini ada biru dar macam-macam kita ini satu satu tim satu visi satu misi agar Indonesia maju 2045 mendatang Indonesia emas Indonesia emas itu kompak ya kompak makanya saya bilang Mbak Elisa Mbak Eka Superman tuh goblok sehebat-hebatnya Superman kalah sama super tim superman tuh goblok sehebat-hebatnya Superman kalah sama super tim superman tuh goblok badannya besar bajunya es kan goblok pakai sempak di luar goblok aneh-aneh 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 goblok ya kita yang nonton tahu orang goblok kenapa ditonton bentuk keindahan yang paling nyata nah ketika perbedaan itu menjadi indah yuk gamelan ini gilol ya ono gonge ono saroni ono bunangi ono demunge ono sulingi coba dipukul bareng menghasilkan suara yang indah itulah perbedaan luar biasa bodo karo sambel sambel itu berangkat dari bahan baku yang berbeda ada cabenya ada bawang putih bawang bawang merah ada trasi ada micin ada uyah ada garamnya ditumbuk di tempat yang sama namanya apa itu lemper eh ulaya apa lemper cobek 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 nah itu beragamnya Indonesia makanya satu satu wadah saja namanya beda-beda makanya kalau tadi dalangnya ngomong Indonesia agak belepotannya lumrah karena banyak bahasa Jawa yang tidak ada bahasa Indonesia nih contoh nguyuh anyang-anyangan ayo mudah we apa bahasa Indonesia apa Elisa nguyuh anyang-anyangan gebelet pipis nggak jadi lu buka nggak jadi gila apa ya kak tracret ala tracret gini beser beser ternyata nguyuh anyang-anyangan bahasa Indonesia adalah kencing tawar-menawar kakik bisa Tawaran menawar nyang-nyang-nyang-nyang-nyang-nyang-nyang-nyang-nyang-nyang-yang-nyang biaya Tirenepe ngomong-ngomong soal ini baju tadi aku juga mau baju kok nge di ngopo ya itu kan coba di soda kok bisa kalau ketemu susu pasti gembira ya kamu tahu kenapa namanya susu kira-kira jumlahnya dua ya kalau satu oh ya kalau tiga susu-susu nempat susu-susu anak kecil satu masih suka mentil ya itu lama-kelamaan jadi terwasa jadi sambel cangkemis tau mentil kan aku baru ngomong kan kasihan gue mulai bayangin luking go hahaha kamu walaupun belum punya istri pesan gusyungta satu percintaanmu boleh gagal tapi karirmu harus jelas Kenapa karena karir yang jelas mengundang cinta yang berkelas kita doakan dalamnya mudah-mudahan mulai langsung rabi rondo anak lima las masyarakat wala rabi kalau rondo lena kayak numpah jarang rondo ngajari melayu dewe mencari sambel gue enak dok karena bahan bakunya beda ditumbuk di tempat yang sama tanpa harus egois Oh sambel ini enak karena saya sabinya enggak karena saya garamnya enggak karena saya bawangnya enggak semuanya menjadi satu dengan sumbang sih masing-masing itulah Indonesia bangsa beragam budaya 17.000 pulau 1.700 suku bangsa 739 bahasa dan 6 agama Kenapa kita bisa kompak karena berada di bawah satu ideologi yang sama yaitu pancasi yang nyaong saya bahsanya kamu ngapakan apa aku Jawa Pak Zul Lampung kamu tahu bedanya Jawa sama ngapak bedanya apa kan cuma satu kalau Jawa Oh ngapak ah sego jadi segar boto jadi boto bata bata kontal ya kontagi mencelat goblok mencelat bingung lagi mencelat Eka tuh ngapak ngapak pakai bahasa ngapak dirayu dirai pakai bahasa ngapak Pak Dezul Pak Dezul cantik Pak Dezul Rika Rapa Pak Pak Dezul bebas lu istri gak ikut eh kayak lah rayuan mau api tambahin telungan kalau bahasa jangan ibunya ikut oke pasti bebaskan kalau Pak Sekjen istrinya ikut Pak Sekjen kalau di kantor galaknya kayak macan ini ngomah kayak kucing kikik kikik kalau itu semua Gus itu sama lah cowok itu kalau di luar kayak macan-macan kucing kebetulan kalau saya papi Pak Sekjen sama-sama istiqomah Wah ikatan suami takut kalau istri ketika dirumah maunya Fatimah gue pada bahasa satu rumah ayo dirayu dulu oke Pak Dezul Oke ngebare Rika Pak Dezul Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik ah panjenengan sehat Pak Dezul sehat ini Alhamdulillah alhamdulillah nyungenpa nggak pun tmpak de ngapa-ngapa percakapca Sihang kemudian mau nanya saya mau tanya lagi Pak De omong tanya nggak apa-apa Indonesia kayaknya cilik-cilik ya seng-seng gaweni kayak panganan badokan badokan terus gagelakan kegelakan orang paham orang paham apa-apa orang mudik sebagai menteri perdagangan kowe kan Rika Rika apa kowe 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 kan Rika sebagai menteri perdagangan lacerane Mereka menteri perdagangan bahasa ngapaknya apa ya Menteri perdodolan-dodolan Menteri perdodolan lacerane Hai bikin mikya melu-melu baik melindungi mengayomi ngono kepriwin Pakde iya dilatih dibantu permodalannya disambungkan dengan ritu-ritu modern disambungkan dengan digital sekarang diajari disini juga dilatih agar bisa mendesain apa namanya tampilannya lebih baik ya Oh ya berarti termasuknya anak pengen total tempe 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 nesapa kebumen gue kasih tempe menduang gue cebo tangi aja diboyolali tempennya enak gue waw tampe coto boyolali-radi agi bojalani urung tempeku kepala kamu tahu 30 untuk apa itu apa gitu tempe mu larang angsal pimpin tinggalkan untung bozul ga ikut gue ketakon ngerayu malah takon tempeku tempeku sudah pernah tindak kebumen pak de sudah sering berarti pun rasanya mendoan gaun kuda rasanya kepriwin pak de dpdp apa nih paling kalau sama artinya apa bahasa Morowali nya aku juga pakai bahasa Indonesia biasa sama karena aku lamanya di Jowo tapi nggak bisa bosok Jowo kamu bahasa Morowali nya apa ya sah 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 cinta kamu biasa aku juga aku isin dewe kalau kayak gini codo codo kamu ngelayu papi cowok tuh ada aja ya aku tak selawatan nih selawatan persatuan saya ini dikenal sebagai orang NO papi Zul ini ya NO ya Muhammadiyah jadi ya beliau itu ya dianggap Muhammadiyah tapi NO NO ya Muhammadiyah yang jelas selawatan selawatan kamu tau bedanya NO sama Muhammadiyah saya dulu pernah tinggal di masjidnya Muhammadiyah lima tahun jadi James Bond jaga masjid dan kebon alhamdulillah ga ada masalah masalahnya cuman satu gara-gara saya tinggal di Muhammadiyah saya kurus berat badan saya hanya 40 kg lo kenapa ikut Muhammadiyah kurus belas Rano selamat tandak anda nih serana makan-mangan belas ingkong ga ada Rano begitu saya nikah dapat istri NO pindah ke lingkungan NO saya gemuk kenapa saya mau nikah sama orang NO gemuk ya karena susunya cocok begitu pindah ke lingkungan tambah gemuk karena orang NO dikit-dikit makan yasinan makan tahlilan makan solawatan makan maulutan makan tetangganya sakit minta didoakan makan eh yang sakit mati makan lagi pitong dina mantepannya kayak besok kalau emad janggejen nutup jalan guys engkau dirinya saya bisa bisa mulai ada NO ada Muhammadiyah ada muslimat ada Aisyah ada Aisyah selamat menikmati semua akur jaga Alhamdulillah Alhamdulillah Di Kemendak ada Gus Miftah Menteri Zulkifli Lumayan gagah Lumayan gagah Tuku gorengan Entu Eduren Bersama Zulkifli Hasan Kemendak keren Salatullah 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 Alhamdulillah Rasulillah Salatullah 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 Alhamdulillah Minum kopi Rasanya Nikmat Makan gorengan Di atas meja Di atas meja Mari ngaji Mari ngaji Mari ngaji Dan bersolat Zulkifli Hasan Zulkifli Hasan Alhamdulillah Salatullah 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 Alayas 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 Gus Miftah Gagalan Seragap ngaji Oke Sinden Densing Jaloti Diajari Ngaji Goblok Kamu jangan Begitu Aku takut Enggak Bahaya Tahan Ini Amin Kebangga Gagalan 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 Bantarl Kretek Sandi Ngai Kopi Dati Rasa jual Jual Maha Salatullah Gua Jomblo �� Bican Parian parian-parian parian-parian Buya lalik kudani selesai mau eh benar-benar mau ngonotok larang jeneng Rano yos parian dikauh siiran kaya Gus Minta mau contohnya ini tuku bawang klerumri cowes kebacot sayang mau dianggap konsong mau dianggap koncok semarang kali inibudeg sing disayang matane ini beli kok keting maaf ITA anya lego Aiyo terserah malah terserah contoni ngini k learning null nengke mendek ono kusmitah pak sekcene lumayan kagak lumayan kagak ono kaja hadus ning beli najan gagah mano eh umpamane umpamane pak saya sebagai tetanggane Rika Raterimo pak eh dibela 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 tanggane nyong kok yang aku siir belane aneh lo aneh lo aneh lo aneh lo aneh lo aneh mbak mariannya pomanoi matamu manok-manok boya lali kutuh susu boya lali kutane susu boya lali kutane susu Pak Zul Kivli I love you iyaaaah banyak tau sama ada satu satu suatu biasa eni sang kami parian Pak Zul mana ya Cikini ke Surabaya terus-teros-teros biaya lanjut eh Cikini ke Surabaya ku jadi begini entahlah namanya kalau ditanya pemimpin siapa yang favorit saya terus tentu saja Pak Zul Kivli di namanya satu 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 lumayan jalan runganokwi ppn oleh cowok yang good rekening lebih disukai oleh cewek yang good looking iya karena berangkat dari good rekening bisa menjadikan wajah istrinya glowing dibalik wajah istri yang glowing ada suami yang gulung-gulung meng tak aku ngeluk sindya nih kira yuk papan karambol aku lho 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 cangkep muhuh tunggu meletak-meletak yang kaya hahaha akhirnya kita belajar dari kemerdekaan 78 tahun Indonesia merdeka tanggal 17 1 dan 7 itu maknanya apa bersatu untuk satu tujuan indonesia tepuk tangan untuk Indonesia luar biasa luar biasa yuk kb sindeng tak sangkut nih cangkem sebuah yang paling banter sing untuk dikawati bahwa ini itu apa lebih dani wong binerwong saya iki pribol ambian ya Allah otot kawat balong besi nah laca sekurali gigi kawat untuk selfie iya dan iku anugus niku asmanya mbak niken oh niken niku menerima segala bentuk saweran oh cewek itu yang pakai kawat gigi menyadari bahwa dirinya adalah cewek merongos kamu seharusnya bangga dong ingat merongos itu adalah mingkem yang tertunda istri saya bilang bah boleh nggak saya pakai kawat gigi enggak boleh aku kalau kamu pakai kawat gigi tak cipok nyantol sangkutnya aku zizi tapi tak sangkut nih iya ini kaya ini juli kiflihasan kok ya suki pi ijoli hahaha kona cc munapet kona cc sengkono bosok kancangnya ya dipikir nomasih matan kamu udah belum hai 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 Turaneng gedah langit cacin walhamdulillah matur sempatnya matur sempatnya matur sempatnya matur sempatnya sangat tiba-tiba api tadi saya tanya posek jen krunya berapa abi jumlahnya 48 inget tuh papi takon ingat cuman tanya saja 48 satu orang jadi satu orang satu juta luar biasa ya eh tambahin nanti tambahin 48 juta dong V karena tadi saya sudah berbagi-bagi mereka bilang titip ke gusmintas aja itu lain-lagi 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 akhirnya Ki saya harus undur diri jenengan lanjut ke wayang aneh tapi itulah kebaikan Pak Zulkifli Hasan itulah bedanya Jerman Jepang sama Zulkifli Hasan bedanya Jerman bikin mobil Jerman bikin mobil Jepang bikin robot-robot Zulkifli Hasan bikin kangen iya kurasa melu-melu bayar murah jelas kalau gawe anak akhirnya Bapak Ibu yang saya melihatkan bahwa bangsa ini lahir dengan ditakdirkan berbeda-beda maka perlu kita syukuri bersama dengan menjaga keutuhan ini Pak Jokowi mengatakan 15 tahun yang akan datang Indonesia akan memasuki golden egg Indonesia emas tak dunggak ke wayangannya saya laris amin masing nanggap saya oke amin amin Allah wuhh Niki Yusuf jadwal puwadek sampai pondok padahal ini pandemi jadwalnya waduh-waduh tanggal siji tanggal tolong puluh balik meneh tanggal tolong puluh waduh-waduh saya ini luaris saya ini moga-moga manfaat ya amin kita berdoa untuk Indonesia mudah-mudahan Indonesia baik-baik saja amin Allah wuhm amin terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam terima kasih alhamdulillah untuk siraman rohani ya pencerahan juga motivasi yaa jadi ini lagi yoga ini sing ditabu di diw-dw ya amlop si jalan si jini orang kena di mereni terus ngalak ini betul-betul penjaipong penjaipong yono diw-dw yaa senetram yono diw-dw ya Yoh ini yono surprise kagum Mbak elisa ayo Telur, iya lho, iya lho kataku Selamat malam Selamat malam juga Mbak Elisa Iya kenalin dulu, mungkin yang di rumah streaming beberapa kenal, tapi juga banyak yang gak kenal Pertama yang disini, karena lu itu baru sehari di Jakarta Aduh gue di Jakarta nih guys Udah berapa dini? Di Jakarta udah berapa dini? Dini, berapa hari? Berapa dini? Baru sehari Baru sehari Sedini Baru sedini Sedini, wangnya lembak Sedini Gak usah gaya nih Jakarta ini ngaguk ee Gue betawi Enggak gue gak gaya tuh Iya, cuma kalau pakai ee Saya udah tiga dini di Jakarta terlontak-lontak, gimana? Coba kalau emang semua pakai ee Ayo Mega Karo Mbak Fia kenalan juga Perkenalkan nama saya Dewi Mega Prastimi Dari mana? Dari Yogyakarta, Gunung Kidul Oh iya Oke, tiang deso Iya, tiang deso Tapi sekiannya meletak-meletak gak? Enggak dong, tapi ngelusumi Ngelusumi itu apa? Itu ngelodoki itu loh Ngelodokin Ini sekarang umur berapa? Umur 15 tahun Statusnya gimana? Statusnya? WA Masih sekolah Masih sekolah Masih sekolah Orang kita kan status ini jomblo ke orang Oh iya kan tau? Jomblo Wira gak tau ini aku ya Ayo, kwee Kok neng-kwee Kalau 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 neng-kwee Kamu jangan dumeng Kamu di Jakarta ya Kamu mau cari orang sini Kamu tuh diam dulu Toyang kan Biar dilirik gitu loh ya Iya 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 Terima kasih mbak Meka Terus ini Gendronik Ayo Gih Wilu Jendalu Selamat malam Selamat malam Campur gitu ya Campur bahasa Indonesia Iya Semua paham Gih Dari nepangaken Kulofi ya Dari tepang itu apa? Tepang itu gini ya Apa? Nepangaken Nepangaken Perkenalkan Perkenalkan Nama saya Fia Coba pakai bahasa Indonesia Gitu Duh Bien ke bahasa Indonesia Biji kuelek Fia Kamu umur berapa Sekarang Oh Sekarang Anak 3 Anak SSG Masih satu Anaknya Sudah Sudah punya Oh SMP Istri Apa SMP Sampun manak Bisa Iya Tidak Tidak apa-apa Satu juga Tidak masalah Tidak masalah Besok Terus Besok mau nambah lagi Tidak Oh besok aja Oh iya Kamu tak kasih tau Kalau ngin Dan di kementerian Kayak gini Mbok ya Yang tahu Waktu tadi Belum apa-apa Kalau udah Turun itu Tidak masalah Tidak masalah Sakit perut Peruti Saya sakit Peruti Kamu sah Maafkan ya Saya tadi Masuk angin Oh iya Masuk angin Itu apa ya Bahasa Indonesia Masuk angin Enter Bain Saya tadi Harus ke kamar Mandi dulu Jadinya Harus Harus Oh iya Gak apa-apa Dipak lumi Sekarang kita Capek gunung Jenggeleng Urut Yang nyanyi Yang sebelah Kanan Berarti yang Sebelah Kiri ini akan menjenggeleng menjenggeleng ayo ayo gendronik ini gendronik mbak sindan jiji saya nganti ayo sampe jenenganku lho raya Sapa sih kayak kanan dulu enggak tahu instruksinya itu harus aduh gsdm pie instruksinya kalau kanan itu nembang yang menjenggeleng Oh iya berarti ya aku bagian jenggeleng iya kirineki sopo kirinya kan saya berarti sayang jenggeleng kalau saya nyanyi kamu jenggeleng dong rong angeli kisintensi juga yodija SDM rendah ayo dari mesejeng penting iso jenggeleng meskipun ayo sabun pengi nyaman ayo Mas Rony aku dia macam aku nyenggeleng dulu aku yuk pengen sih si wah singkompak meneh 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 baleni yuk 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 hahahhaa Oh saya kurang kompak ya lho Setelah pas dong saya kita coba n Shelley kamu ngepas orang-orang yuk dugaanku sesua aku rencana gak Wiyo Godewa konek bintang tam iya rapopo hihihi sabar terserah nyanyi kok kuning kamu bisa sumpah lho kandani gigi gawanku kabe coba sekarang tapi kamu sebelah sini untuk orang ambles kamu yang kamu yang nyanyi itu gawanku kabe kisah menekiki ya seng cepak ya yoo hai 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 Kamben Hai wutana hala saya langsung cerai ngono kok bisa ya la you jek gawannya mengunakan aku mau ada-ada banget jangka lagi jengono yuk lanjutnya coba ayo koperol wik koperol oke sekarang yuk A.L atau ansur laras mbak entah ini mbak Hai pebol aku aku nanti bolong ini mbak Eka tolong mbak itu aku aku jenggeleng dorak gilom kompaknya mbak aku tolong anak sedih aku mbak di haku ayo minggir si ke pihak eh ngomong tuanya bongong jembang jembang lo jenggeleng jenggeleng duduk jenggeleng jenggeleng orang jembang kaya betleh raton kok mana kaya giloma evangin jembangنا kunjim jenggeleng iteng jenggeleng onol mbak teng jeneng eh menghenteng saya mau ditambah itu-nya ayo ngerti aku mau yosko duur cinceng caranya cinceng cinceng-cinceng cinceng gitu loh kuda-kuda kuda-kuda pas kan bener-bener kamu jolakunya ini berarti sopas balenimas balenimas tunggret pencet panutanku mbak bener-bener kayaknya kio Hai doyok kaya ngonoh bentuk eh serwi iya 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 aku kira-kira numpah sepur mbak haa numpah sepur numpah apa api kita balik bareng-bareng ini pia kita malah jagung aja aku tuh tiket aku tuh tiket aku tuh tiket aku tuh aku tuh pia ya panganan barang ya durong panganan barang ya mpah sesok ini jengkeleng yu nyanya malalomba tuh sisan wedangan karut jagungan kuna yu wah jen ayo jengkeleng yu jen gue kawan cowok mbak ini pia sih tosnya loh mbak eh 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 mbak Eliza tosnya yang bener ayo ayo eh ini nih bang bedok kanan kiri udah pas yang pasti tengah yoo iya 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 eh guleng sopap weh eh eh iya 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 panas udara Ah iya 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 Ayo biasa nenek cilik ini mah langsung suwe dia cilik ngusak ayo maling Ayo V Panas Udan 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 Panas Aling 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 Siapa yang jenggeleng mbak? Ayo siapa? Aku mau nganti mengsela mengsela Bisa? Aku Kompak loh Tari wangnya aduh aduh loh ini Tari wangnya 6 jam loh aku perjalanan Masuk ya orang dikompak gitu Kompak iya mah? Nggak dikompak Satu Swiss Tenan loh gue Tenan Tasiun ini Tepi Guna hai 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 orang-orang ngasih mau dari satu seingin ini aku masih ketiri-ketiri kamu dari satu satu-satu di duitku mau yonet ayo jepun eneg di tasmu potak tasku kembal toh tak gembal elaku enggak lupa Eka Lampok gembal bahasan pekoro duit lempar-lemparan Ya Allah latihan wadhan serta ala suleya sinya ki asyot jadami brata kai jokala inno mani banyuka Terima kasih 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 Terima kasih